Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi dengan saya Mariari di channel Mariari Electricals kali ini saya akan coba lagi menggunakan simul relay yaitu Hai tombol satu tombol untuk dua fungsi jadi satu tombol digunakan untuk on dan off ya kalau di video sebelumnya di simul relaynya bisa tapi di tes secara realnya nggak bisa sekarang saya akan coba lagi nih rangkaiannya begini kira-kira bisa nggak ya sekarang langsung saja kita simulasikan dengan simul relay pertama kali kita on kan S1 ya tekan Hai omcp belum on ya KM1 bisa on ya teman Hai kemudian kita tekan lagi Hai show ya bisa ya Hai Oke sekarang kita coba dengan realnya ya dengan relay asli ya Hai ya sekarang kita coba dengan komponen asli ya temannya rangkaiannya saya sudah cek sudah sesuai dengan yang ada di rangkaian simul relay tadi yang terakhir ya Nah sekarang kita coba teman bisa nggak kalau tadi yang pertama kan nggak bisa ya coba modem ini bisa ya Hai pertama kita tekan tombol start Hai ya ya bisa nyala ya teman lampu Hai ini untuk Hai R3 ini digunakan untuk menghidupkan nanti apa Hai eh kontaktor ya Hai kemudian kita off tahun lagi Oh lagi ya sekarang ini berhasil teman ya bisa digunakan Hai rangkaian yang tadi sekarang Hai nah Hai ini ada berapa ini ya n-o-3 Hai n-c-1 kalau pakai kontaktor bisa nggak ya kira-kira kalau langsung kontaktor bisa nggak ya teman Hai coba ya saya coba pakai kontaktor ya teman langsung dengan kontaktor ya Hai saya pos dulu ya ya teman sekarang Hai saya sudah ganti R3 dengan langsung kontaktor ya teman ya dengan bantuan satu akseleri kontak blok satu saja ini perlu yang diperlukan jadi kalau mau pakai Hai beneran pakai beli yang LADN satu-satu Hai X sekarang kita langsung coba ya Hai pakai bisa Hai ini tombol satu ya n-o ya push button Hai ya berhasil Hai bisa berhasil on sekali tekan kemudian sekali tekan lagi Hai nah bisa ya teman-teman Hai nah kali ini rangkaiannya sudah bener ya jadi bisa teman-teman koleksi kalau mau dipakai nanti untuk pengetesan atau apa ya Hai ujian barangkali jadi jangan hanya mengandalkan simulasi saja jadi harus dipraktekin langsung kayak yang pertama tadi enggak bisa ya itu Saja temannya semoga bermanfaat Cukup sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 selamat menikmati